Oke, jumpa lagi dengan saya. Barusan saya ketemu ada salah satu pasien yang tiba-tiba menyatakan dia bisa melihat makhluk gaib. Dan dia juga mengatakan bahwa ada makhluk gaib ada di samping saya. Iya, makhluk gaib ada di samping saya dan dia melihat langsung. Kita aja coba, gimana? Jadi, depan rumah ada apa? Depan rumah ada jenis makhluk gaib gitu. Terus ternyata ibu minta pijet gitu kan, pijet ke saya. Yaudah aku pijet-pijet, abis itu yang aku, emang itu ambaya gitu. Jadi ibu, sejak kapan ibu bisa melihat kayak gitu, bu? Udah lama, udah berapa tau, mas? Mau terbang ke Hongkong itu. Oh, tapi menurun ke anak ini ya? Menurun ke ini, dok. Menurun. Jadi deketan lah, biar bisa ini. Jadi anak juga bisa melihat yang gaib juga? Iya, dimana-mana bisa melihat. Di rumah pun ada. Ya, ya memang gaib itu ada. Ada. Ya, tapi memang tidak semua orang diberi Allah kemampuan untuk melihat yang gaib. Kalau di rumah ada tangannya ga, ga ada kan? Ga ada di toilet, ada tangannya, tapi ga ada. Ga ada yang di depan samping ada tangannya, tapi yang di toilet ga ada tangannya kan? Ya Allah, bu. Di rumah kakaknya, kakaknya uti, ma'am. Jadi ibu kompak ya, untung ya ibu kompak ada anak yang sama bisa. Kalau ga ibu cerita sama siapa nanti? Ada fotonya juga ya mas ya, di foto sama siapa. Ada di fotonya? Ada. Dilihat, ayahnya ada di foto. Ada? Ada. Mahluknya itu? Ada. Terlihat kan? Oh Allah. Terus, coba sambil dijariin fotonya. Ada fotonya. Nah, terus ibu, kalau melihat saya, saya ada yang... Ada, kayak ada sosok yang menjagain, tapi itu bukan masuk jin, tapi in. In itu yang putih. Kan ada yang hitam, ada yang putih. Jadi jaga di sebelah mana saya, bu? Di tangan, di samping, pokoknya di belakang itu yang kanan. Tangan kanan? Bentuknya apa? Bentuknya ya sejenis, sebenis. Ini tapi biasa gitu, kayak kadang kan orang pake suhu, perang hitam, pake apa gitu kan. Ini orang biasa aja? Iya, kayak udah kuliah tahun gitu. Pake baju apa? Putih. Tapi ini tuh, bukan jahat. Bukan yang... Ya, baik. Jadi saya ngapapun juga, dia ada di samping saya? Ada. Hmm, gitu. Saya malah nggak bisa lihat. Nggak apa-apa, ini anak tuh masuk langsung. Ada itu kan, ini pegang. Ada. Oh, gitu. Ada. Ini yang di samping. Samping rumah. Kumpil anak, dua. Oh, iya Allah. Dia yang murdo. Nah, ini kalau ini jin yang jahil mungkin lah ya. Yang suka mengganggu-ganggu gitu. Tapi dia... Nggak ada. Yang nampak cuma mereka berdua sih lho. Ini di atas rumah itu? Di samping. Di samping rumah. Satu itu ketangkap foto, yang lain nggak ada ketangkap? Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi jauh. Jadi, kok bisa ditangkap dengan foto gimana, Bu? Aku yang mau. Pas suasanya. Habis pada... Kalau yang saya di foto kok nggak pernah kelihatan, Bu? Yang di samping kanan saya. Kadang ada yang nggak mau menapa, ada yang mau menapa. Tapi kalau pandangan yang bisa lihat, bisa langsung gimana pun ada bisa. Orang namanya, kawan ini kan. Pas suasanya. Pas masa kami datang, datang ke sana. Kaki sakit-sakit semua. Rumpu, nggak bisa jalan. Nggak usah mengubah ke dokter terus. Aku pegang. Asya Allah, aku pegang. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Kan kakinya. Dua tuh udah nggak itu. Udah nggak hidup lagi kakinya. Tapi badan masih hidup. Emang bisa. Oh, ini dibuat orang. Yaudah. Nggak usah ke dokter. Pakai aja apa? Baca-bacaan sama mereka. Alhamdulillah besoknya jalan di Rukiah. Di Rukiah. Tapi ibu dengerin Rukiah yang saya upload itu kok ngantuk. Takut. Lah kok ibu sudah biasa kayak gitu kok takut. Kadang ada yang sambing-sambing tuh. Kadang ada yang jahil tuh kan. Pintu. Gedar-gedor. Gedar-gedor. Masih kerja. Gak ada orang. Pak Dekur masih tidur. Yaudah lah masuk lagi ke kawan. Ya kalau ibu kan lihat mereka yaudah ngomong. Kalau gedor-gedor ngapain gedor-gedor. Ganggu saya lagi istirahat itu. Cuma ngapain aja ininya hitam. Iya nak yang samping. Yang pohon apa tuh kedondongan. Beda sama yang sini kan. Ya tapi di rumahnya kakak Uci juga ada. Jadi tentu Allah punya maksud dan tujuan. Memberi kemampuan ibu sama anak seperti itu. Iya kan. Banyak sih. Dua-duanya ini gak besar. Oh ikan. Ikan ada juga kan. Jadi gak semua orang ada yang mendampingi gitu gak ya? Enggak. Enggak. Enggak beda-beda orang. Kalau yang di tangan kanan saya itu. Pakai baju biasa. Warnanya apa bajunya? Kayak sebangsa putih-putih. Tapi kan gak pusang. Kalau sebangsa. Jauh. Kalau kunti kan. Udah tau kan setan yang kunti. Terus yang di kanan saya ini. Sekarang dia lagi ngapain ibu? Ada. Lagi senyum, diem atau apa? Berdiri aja. Berdiri aja. Iya. Berdiri. Enggak ada senyum. Enggak ada tampangnya. Kadang kalau kami bisa melihat tuh kan. Kadang dia mending diem gitu orangnya kan. Oh ini kebaca. Ini bisa. Coba ibu ajak ngobrol bisa enggak? Enggak takut. Enggak. Enggak kan orangnya kan baik. Enggak pernah, enggak pernah mau ngobrol. Yang samping itu pernah. Kok nangis terus. Siapa namanya supaya kami bacakan doanya. Dia malah marah. Nangis malah melotot-melotot. Yang ini kan baik. Coba diajak ngobrol bu yang di samping saya. Enggak. Kenapa? Enggak. Iya. Enggak apa-apa. Kan kita sama-sama maham Allah. Coba ibu ajak ngobrol. Enggak. Enggak apa-apa yang boleh. Jangan dobar itu. Enggak. Ada yang jaga. Ada yang jaga ya. Ini pas kesurupan aku yang mau batin sendiri. Alhamdulillah. Ada videonya. Ada. Kuntinya tiga di kepala. Ini kan ada kelihatan. Apa di kepala ini? Kunti. Tiga. Tiga. Di kepala. Ada tiga di kepala. Ini ya. Kelihatan di putih. Bacanya. Oh. Malah malah. Jadi bacain doanya apa ibu? Alfa Tega. Terus. Saya ingatkan. Tiga kali. Pulau. Dibira di kepala. Pulau. Muka. Terus. Apa. Kutih. Ayat kursi. Terus. Yasin. Alhamdulillah. 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 Asin. Terus. Kadang. Aku lupa. Ya. Aku lupa. 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 Itu tiba-tiba masuk sendiri. Masuk tiga. Di sini. Di sini. Di sini. Terus yang. Di mana? Sebelah sini. Tiga. Tidak di videokan. Sudah di videokan. Iya. Dua orang. Ibu. Jadi ibu kalau yang. Saya masih penasaran. Kok ada yang dampingi saya di sebelah kanan. Ibu ketemu orang yang ada yang dampingi itu. Kalau masuk udah. Udah tekal doa kan. Masuk aslamu alaikum gitu. Sudah langsung pancaran. Sudah langsung. Tapi ibu banyak gak ketemu yang ada dampingi yang di sebelah kanan gitu. In itu? In. Banyak orang atau enggak? In. Sama-sama. Kalau. Ada tiga. Kalau boleh perhatikan. Itu ada tiga. Kalau yang hitam. Yang hitam. Yang hitam. Di putih kan. Jadi ini putih ya? Iya putih. Kalau hitam itu kan padahal ada yang lebih-lebih. Mendampingi itu tujuannya untuk apa dia? Menjaga. Jaganya kalau saya apa gitu. Pokoknya menjaga. 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 Menjaga nak ya? Kalau ini dia gak takut. Kalau yang jin. Tapi takutnya sama Allah. Iya takutnya. Takutnya sama Allah ya Allah. Itu ya memang tawheed lah itu. Hanya takut sama Allah saja. Iya takutnya sama Allah kan? Ada Allah. Awanya dimana? Awanya dimana nak? Ya ampun ini masih kecil. Awanya di? Di atas sama di hati siapa? Senta. Yalah bu. Itu jadi saya baru tahu ya. Ada yang mendampingi di tangan kanan saya ya. Iya. Tapi itu. Itu dia kemauan sendiri atau diutus oleh yang kuasa? Nikut sendiri. Nikut. Nikut. Dan biasanya. Nah apa. Kadang-kadang orang kalau dijaga itu entah jatuhnya dari mana gak tahu. Kayak saya ini tiba-tiba ada di atas langsung masuk gitu kan. Pas pikiran kosong, mau terbang ke lombong langsung masuk, langsung pingsan. Kayak saya yang bukti. Tapi kalau dirugian ketanya apa lah. Gila. Gila. Tapi yang jaga saya ini gak pernah masuk ke saya? Cuma di samping aja? Ada. Tapi dia gak berusaha masuk juga gak ya? Ada masuk juga di samping, nak ya. Samping. Kalau di samping sudah ada. Tapi gak jahat. Malah bantu pada diri. Tiba-tiba kadang ada dari tanggung, entah utusan, entah apa lah. Takutnya siapa? Sama apa nak? Sama. Oh.